Selenanya Yap dan ternyata parca yang akan dihilangkan Selena kebuka Pupra kebuka Banyak banget Yang kebuka loh Valir tapi gak bisa lagi bermain Dan sekarang mereka langsung mengarah ke Grok Yap Grok harus diambil Karena beberapa kali juga Grok bisa pake rolesnya Seperti jadi seorang offlaner ya buddha ya Offlaner Grok sendiri kayak Gimana ya Lebih dari tank sih Dia bisa ngebuka map dengan enak Belum lagi Dia juga bisa buat Sebagai lini depan Jadi banyak banget yang bisa dilakuin oleh Grok Bener apa power of nature nah sekali muter aja Saat wave minion bisa langsung kelar Dan kali ini dari build on bravo sendiri Udah mengamankan Link dan juga Selena Wow Selena nya akan sangat mengganggu Ataukah link nya akan sangat mengganggu Ini bisa aja sih Selena akan menjadi seorang yang sangat annoying banget Melempar abis orangnya kemana-mana Memberikan space untuk seorang link Lakukan farming Habis-habisan Apalagi kalau mereka nantinya melakukan Meta hyper carry juga Untuk game bravo Pastinya semua goal akan langsung mengarah Ke seorang link Dan dari EVO sendiri Udah ada Vince Dan juga Yang menggunakan Carmilla Dan Fabian yang mengambil seorang Bruno Betul Tentunya dengan pergerakan yang kelihatan dari build on bravo Konsep makanan Atau hutang pihutang Utang pihutang bisa jadi juga Ngilu kita ada siapa lagi yang akan dipain kali ini Siapa lagi yang akan dipain kali ini Atau si sempelak kan Dan ternyata Uranus Yup Uranus juga akhir-akhir ini role nya berubah Menjadi seorang offlaner Kadang nyasar sampai base lawan Cutting minion sampai depan base Sering banget kita lihat dan tamu sekali ini langsung menjamankan Dan oleh betul bravo Udah saya nak jidat pokoknya ya Tiba-tiba Di base milik musuh Ngecutting 2 landing Tapi menariknya adalah Kalau menurut gue Aku setuju gak setuju sih Kalau cutting minion 2G gitu ya Soalnya bikin Bikin core nya Farm nya kurang Karena dia ngambil 1 lane 1-2 wave 2 wave sekaligus loh Dan Nana kali ini Wow Karena biasanya Kombinasi Digi dan Nana Sering digunakan dalam satu tim Tapi karena sekarang Digi nya di ban Mereka mengamankan Nana Molina Blitz Molina Smurge nya akan sangat mengganggu sekali Dan apalagi boomerang nya Tiap serba berangkat dan digi itu akan langsung dileparkan Silvan, semuanya lebih ke arah Dia bakal bisa Bakal bisa nyicil dari awal Tapi yang lebih parah adalah Molina Blitz Dengan damage yang cukup besar Dan Molina suka inisiasi Siapapun yang mau inisiasi Pasti gak akan bisa Mau maju tuh males Kalau udah ngeliat Molina nya parkir Udah kayak valet gitu Iya Pak mobilnya diparkir pak Enggak Heee Dan sekarang hero terakhir Di Land of Dawn Troops deployed Oke Sudah berlangsung Ini dia Di Battle 3 Series Kedua tim akan bertemu Untuk pertama kalinya Dan terakhir kalinya Karena kalau di MDL Mereka akan cuma ketemu sekali aja Tiap tim Hanya ketemu sekali Gak ada home away Akankah Blue buff Dari Brigitte Bravo Akan langsung dirusuin aja Oleh EVOS Karena akan sangat berpengaruh Sekali untuk seorang Link Yang sangat membutuhkan Blue buff tersebut Karena energi nya boros banget sih Kalau sampai gak dapet Tapi Yami kali ini Dengan tapusnya Langsung masuk aja Kedalam area blue buff Dari EVOS E-Sport Akankah dimirrorin langsung Dimirrorin langsung Dimirrorin Oh enggak ternyata Enggak ternyata Dan mereka sekarang Udah memiliki Dua blue buff Wow Terlepas kali ini Apa yang terjadi dengan EVOS Di awal-awal mereka langsung Melepaskan Blue buff nya Dan mereka semua tadi Mengarah ke red buff nya Iya bergerak sangat cepat Mereka ingin mengamankan Buff yang lebih penting Buat mereka Sekarang bergerak Karena pada main Vinyl Everse Blood Dari Biketron Bravo Karena bergerakan Rotasi 4 hero Ini miliki oleh Biketron Bravo Bergerakan arah Bottom lane Dan surprise Iya Surprise langsung Tapi tersisa sedikit lagi HP yang ada di tubuh Seorang Yami dengan tamusnya 4 hero dari EVOS Udah berkumpul di top lane Mengarah langsung ke gold buff nya Jajan dulu Untuk Little Crab Bagi seorang Bruno Dan Molina yang tadi dilemparkan Untung aja ada Satu official row Yang masih miss Langsung aja mengarah Ke Bayi Gundam Ataupun bocah kecil Sinana ini ya Bayi Gundam Bocah kecil Iya Mecha robot Mecha robot itu Lucu banget loh Budaya dengan skin terbarunya ini Iya Gemes ya Gemes banget Gemai Gemai banget Tapi kali ini gold buff ya Hampir keriset Tapi masih diganggu aja Oleh seorang Nana Udah ada high loss juga Yang langsung masuk Dengan ring over Oh Lawen order nya tadi Hampir aja berhasil Langsung ditancapin Ke seorang Nana Untungnya masih bisa kabur Seorang Yami Di bagian atas juga Masih enak melakukan Farming terhadap minion Yang ada tepat Berada di depannya Dan Disini juga rupanya Biggeron bravo Mereka yang melawan sesuatu Sudah mulai bergerak ke area Tartal Tapi di bawah bottom lane Razeboy Dalam masalah Karena dia Mau lari kemana Bingung Empat hero dari Posis bot sudah bergerak Karena bottom lane Tersandwich Dan diputer aja Oleh Vince Bahkan Disitu Dia ditemukan Gak tau sih Gak akan bisa selamat juga Posisinya Agak sedikit sulit Udah dikepung banget Udah kayak pencopen tadi Digebukin rami-rami gitu Karena ketangkep Masa ya Tidak boleh Tidak boleh main HKB sendiri Tapi gak boleh Karena ini Ada di dalam game Makanya Boleh ya Kalau disini Kalau di Mobile Legends Kalau di luar sana Jangan Siap 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 Dan kali ini Udah mulai bergerak lagi Terlalu jauh Seorang Di Revenge Dalam masalah W.O.Dragon sudah dipop Average Masih bisa bertahan sedikit Tapi why not Sudah ada didapat Nampas obletnya mau kemana Salah Tidak mengenai Dan bahkan sampai Glorious Btw Dikeluarkan Hanya untuk mengejar Fins Digocek aja Tempe soblaknya Beloknya langsung Bisa dadakan Cepet banget loh Tadi ini power steering Cepet banget Beloknya langsung Ringan banget Luar biasa Tapi Biggeton Bravo Ketika mereka Terpick off Dan Finsnya juga Ini Satu untuk dua Kali ini Gak terlalu Barbar permainan Dari kedua tim Tapi bergerak Karena top lane Ipost Berkali-kali mereka Melakukan rotasi Secara bersamaan Yami dalam bahaya Tapi di arah belakang Sudah ada follow up pula Dari teman-teman Biggeton Bravo Dari arah belakang Puncul lah disini Wow Udah sejadah Gak kena siapa-siapa lagi Double kill kali ini Sedikit lagi Kalau disini Link yang gak optimal Akan sangat berbahaya Sekali bagi Biggeton Bravo Karena Demidil terbesar Diharapkan dari seorang Link Baik sekali dari seorang Bruno Brasil mendapatkan double kill Lihat aja Dia juga menggunakan Bounty Hunter Akan menambah Pundi-pundi goldnya lagi Udah ada Tiga poin kill Dikali 80 240 gol tambahan Udah berhasil Dia kantongin Sejauh ini Yes Tajir melintir JJ juga di ratoplan Nyaman Kalau dia udah rasul Ngedapetin Turet Ketika Pergerakan dari Evos Esports Mereka berhasil Memukul mundur Membuat Offlanernya nyaman Dan Disitu Turet kebuka Lebar Tapi dia remitin Panser dalam Bahaya Masih ada Pasifnya seharusnya Masih bisa terselamatkan Walaupun tadi Belum sempat di takedown Seorang nananya Ada sekitar Satu bar lagi HP yang tersisa Tapi di bagian bawah Udah ada Vince Kali ini yang langsung Berhadapan dengan Seorang raceboy Namun Fabian kali ini Dengan burlanya Sakit banget Langsung ditembakin Aik ke bagian depan Glorious partway Langsung dibuka Mempercepat pergerakan Dari seorang highlock Dan bisa kabur Tapi Di bagian stoplannya JJ kali ini Berhadapan langsung Dengan seorang tamus Iya JJ bersama Dengan samus Bakal kita lupakan aja Karena semua yang bergerak Karena misalkan kali Di sky Dalam bahaya EVOS eSports Terbuka sekali Untuk mendapatkan Objektif gaming Yang selanjutnya Ini pintar banget sih Dari EVOS eSports Ketika mereka kasih pressure Gak cuma satu lane Tapi Semua lane yang ada Yang dimiliki oleh Bigatron Bravo Bener banget Tapi langsung aja Kita lihat Dari seorang link Bener-bener mengambil langsung Dan mengarah Ke blue buff Yang ada di area pertahanan EVOS Mereka bertukar blue buff aja Sejauh ini Antik miras langsung Mendiamankan aja Oleh seorang pin Namun JJ kali ini Berhadapan dengan Dua player Dari Bigatron Bravo Sementara di bagian bawah Satu Outer turretnya Hilang lagi Oh oh Dan setelah itu Setelah mereka udah cukup puas Mendapatkan Objektif gaming Mereka akan Menambatkan lagi Menambah Turret yang ada Walaupun mereka harus Hilangkan JJ Di sisi lain Tapi di area mid lane nya Zunes mencoba untuk bertahan Mencoba untuk Mendefense turret Evos eSports Mereka gak mau kasih gratisan Turret untuk Bigatron Bravo Iya udah dibangin Bottom lane juga udah ada Satu inner turret Yang baik untuk Bigatron Bravo Lihat apa teman Yang JJ harus bertemu Dengan Race Boy Wow Terkenalkan Gak bisa lari lagi Kemana-mana Lihat aja Dia gak bisa keluar Dari lingkaran Yang udah dibuat Oleh seorang Silvana Sendiri Dan benar aja One V One JJ berhasil Merubuhkan Seorang Chow Namun kali ini Pergerakannya langsung Dikepung aja Oleh seorang Link Dan juga Hylos Hampir saja Tertangkap seorang Silvana Tapi di bagian tengah Satu inner turret Menjadi target lagi Dari Evo's eSports Berhasilkan mereka Untuk mendapatkan Satu inner turret Dari Newton Bravo Vince baik sekali Langsung aja zoning out Ke arah depan Langsung memukul mundur Seorang Yami 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 Ini dia Tempest of Blade Mau gak berteman Wainaz pun tumbang Tapi Race Boy Coba untuk selamatkan diri Dengan Sun Boy Kabur-kaburan aja Setelah kehilangan Wainaz kali ini Mereka ingin membalaskannya Kepada Zunes Zunes tertinggal Terlalu jauh Dari teman-teman Evo's eSports Posisi yang kurang baik Dari Zunes Iya ini dia Masalah kalau sampai Seorang Linknya Gak efektif Beberapa kali Dia juga udah berhasil Di backdown Dari Evo's eSports Ini sendiri Dan itu akan Memperlambat juga Waktu untuk melakukan Farming Ataupun Melakukan hal-hal lainnya Bagi seorang Link itu sendiri Karena dari Bikutan Bravo Diharapkan dari seorang Link lah Yang akan menjadi Damage Bidu yang terbesar Kan Budi Tapi dia harus Dipunis Beberapa kali Tapi liat deh Fabian Sekarang pake Bruno Bentar Fabian ganti role ya Fabian kali ini dia Di babysit habis-habisan Belum ada yang bisa Ngetackdown Fabian sama sekali Dan Bikutan Bravo Kalau dari itemnya sini Mereka udah siap Untuk menahan damage Dari Magicalnya Athena Shield Sudah mereka buat Bahkan Tamus juga Ngebikin Athena Shield Wow Dari Bruno sendiri Sudah sangat baik Raptor Endless Battle Lalu Barca Go Fury Tapi kali ini Endless Battle Oh Tableto Blader Tadi berhasil Tapi baik sekali Pergerakan dari seorang Bruno Langsung datang Dan berhasil mendapatkan Double Kill Wow Cepat sekali Ini siasih dari Bikutan Berapa Berhasil dipatahkan oleh Evos Sudah akan Dibalikan keadaannya Oleh Evos Mereka ngerespon dengan Sangat cepat Lihat nih Zunesnya banget Masih bisa survive Dengan Dia bisa Absorb damage juga Dan ini respon yang cepat juga Dari Fabian Selanggung bergerak Dari bottom lane Kali ini Mereka udah mendapatkan Ebutor to red Evos Eastwood Permain begitu cepat Setelah puas Dari bottom lane Sekarang Lord pun sudah hadir Tapi Ini mid to rednya juga Kebuka banget sih sebenarnya Bersama dengan top lane Mid to rednya menjadi Pilihan yang sangat Oh sedikit lagi Tadi hampir aja ditabrak Oleh Abyssal Arrow Hampir aja Bruno gagal Untuk mendapatkan Redpub yang tepat berada Di depannya Satu inhibitor tarit Berhasil dilumpuhkan Wow Lihat aja kritik Kalimu deh Lumpuhkan Udah 2800 Nyeri banget sekali Tembakin orang Kena perut langsung Asam wabungnya naik ya Tendang Itu gak tembak Itu tendang Tendangan Si Madu Si Madu Tapi ngomong-ngomong Disini EVOS eSport Mereka mau make sure Bahwa mereka akan Memenangkan game ini Dengan tentuan Lord Tentunya Nampunnya mereka habisi Dengan 6 player kali ini Yang dimiliki oleh EVOS eSport Karena ada tambahan Lord Tentunya semakin mudah Bagi EVOS eSport Untuk melakukan push Apalagi Lord akan bergerak Ke arah bottom lane Bersama dengan super minion Juga mereka akan bergerak Ke arah mid lane Nge push di arah top lane Groknya udah siap Finsnya Akan membersihkan top lane So Tiga lane akan di push EVOS eSport Big Eton Bravo akan kebingungan Mereka harus nge-defense yang mana Karena kalau dari hero-hero yang dimiliki oleh Big Eton Bravo Gak ada yang bisa sendirian untuk menahan Mungkin Yami bisa Tapi buat yang lainnya Mereka butuh banget satu sama lain Ya mereka butuh bersama-sama Mereka butuh stick together Gak bisa berpisah Sementara dari seorang Bruno sendiri Saat itu Malefic Roar langsung diamankan Penetrasinya akan langsung mendobrak armor Dari Hylos itu sendiri Dan Abysel Roy tadi langsung lancip aja ke arah seorang Nana Namun kali ini Silvanaya berhasil mendapatkan beberapa player Satu orang jari Hylos Harus ditelumpukan Hylos kali ini gak bisa lagi bertahan Sementara itu push Langsung dilakukan aja Bisakah Yami seorang tamu Sekali ini mempertahankan diri dan areanya Satu Abysel Roy Dan juga game pertama diamankan oleh Evose Esports Wow Permainan dari Evose Esports Terus meningkat dari minggu ke minggu Dari hari ke hari Terlihat begitu mantapnya kali Evose Esports memenangkan game yang pertama Iya Cukup cepat 10